Untuk meningkatkan ketentraman, keterpiban, dan keharmonisan antar warga, Menteri Agama Yakut Khulil Kumas menerbitkan aturan penggunaan toa masjid. Bagaimana ketentuannya? Simak ulasan selengkapnya bersama aku, Mela, hanya di headline. Menteri Agama Yakut Khulil Kumas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musholat. Aturan ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga. Adapun aturan ini tertuang dalam surat edaran Menteri Agama nomor SN05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musholat. Menteri Agama Yakut menilai penggunaan pengeras suara di masjid dan musholat merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun, di saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam latar belakang baik agama, keyakinan, dan lainnya. Sehingga diperlukan upaya untuk merawat pesaudaraan dan harmoni sosial. Surat edaran itu terbit pada 18 Februari 2022 lalu ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenak Provinsi, Kepala Kantor Kemenak Kaupaten Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir Pengurus Masjid dan Musholat di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan edaran ini juga ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota di seluruh Indonesia. Berikut adalah ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musholat. Ketentuan umumnya begini, pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengiri suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musholat, sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan ke luar ruangan masjid atau musholat. Nah, untuk mendapatkan hasil suaranya optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara juga diatur sesuai dengan kebutuhan, paling besar 100 desibel. Dan, dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat atau salawat tarhim. Selanjutnya, ketentuan untuk pemasangan dan penggunaan pengeras suara harus dibedakan antara penggunaan suara yang difungsikan ke arah dalam masjid dan keluar masjid. Ada pun untuk kualitas dan volume suara disesuaikan dengan ketentuan umum. Nah, kemudian ketentuan untuk tata cara penggunaan pengeras suara. Nah, tata cara penggunaannya beda-beda nih di waktu subuh dan waktu lainnya. Untuk waktu sholat subuh, pengeras suara boleh digunakan sebelum azan, untuk pembacaan Al-Quran atau salawat tarhim dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Boleh digunakan juga untuk pelaksanaan sholatnya, pelaksanaan sholat subuhnya, untuk zikir, doa, dan kuliah subuh, tetapi menggunakan pengeras suara dalam. Sementara itu, untuk waktu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, pengeras suara boleh digunakan sebelum azan, untuk pembacaan Al-Quran atau salawat tarhim, dalam jangka waktu paling lama 5 menit. Dan sesudah azan dikumandangkan, harus menggunakan pengeras suara dalam. Untuk waktu sholat jumat, pengeras suara boleh digunakan sebelum azan, untuk pembacaan Al-Quran atau salawat tarhim, dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Dan boleh juga dipakai untuk penyampaian pengumuman mengenai petugas jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan hutbah jumat, sholat zikir, doa, tapi menggunakan pengeras suara dalam. Terus nih ya, diatur juga bahwa suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Nah, suara yang memenuhi persyaratan itu, bagus dan tidak sumbang, juga pelafalannya baik dan benar. Kemudian, diatur juga untuk adanya pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Dan, Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. Oke, itu dia semua ketentuan dan aturannya ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba share pandangan kalian di kolom komentar atau di akun media sosial kalian terhadap ketentuan baru dalam penggunaan toa masjid ataupun musola. Jangan lupa like dan share video ini kalau dirasa bermanfaat. Subscribe juga ya channel Geolive dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru Geolive. Makasih udah nonton videoku kali ini ya. Dan sampai ketemu di episode headline selanjutnya. sub indo by broth3rmax